Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar dan berbagi bagaimana cara membuat jambot nah disini teman-teman kita bisa langsung membuat jambot teman-teman bisa lewat Google nah disini teman-teman pilih dulu akun-akun Google yang teman-teman ingin gunakan untuk membuat jambot ini nah disini saya memilih akun belajar saya menggunakan akun belajar untuk membuat jambot ini ini akun belajar saya namun teman-teman biasanya akun belajar ini untuk pertama kalinya itu berbahasa Inggris untuk terlebih dahulu teman-teman eh ganti dulu bahasanya ke bahasa Indonesia agar lebih memudahkan caranya klik disini kemudian klik kelola akun Google anda kemudian klik info pribadi kemudian cari bahasa nah disini karena saya sudah menggunakan bahasa Indonesia ya biasanya dia berbahasa Inggris teman-teman tinggal klik ini kemudian bisa diganti langsung bahasanya dengan mengklik ini oke itu untuk mengganti bahasa selanjutnya teman-teman jika sudah terbuka seperti ini teman-teman teman-teman bisa langsung klik disini ya anda yang ini aplikasi Google kemudian teman-teman klik drive ya klik drive nah disinilah teman-teman bisa memainkan bisa mengelola akun drive Google ini untuk bisa membuat link jambot Google form dan lain sebagainya nah karena kali ini kita akan belajar dan berbagi bagaimana cara membuat jambot maka kita akan fokus bagaimana cara membuat jambot caranya teman-teman ketika sudah terbuka drive seperti ini teman-teman klik kanan disini kemudian lainnya nah disini teman-teman tinggal pilih ya ada pilihan Google jambot tinggal di klik kemudian tunggu sebentar terbuka nah beginilah tampilan papan tulis online atau jambot yang lebih populer kita kenal teman-teman ganti dulu judulnya disini misalnya apa begitu bisa bisa loka karya 9 guru penggerak klik ya ini sudah berganti judulnya nah teman-teman bisa menambah halaman dengan mengklik ini ya ini sudah ada dua halaman tambah lagi jika ingin menghapus halaman tinggal klik disini jika ingin dihapus klik hapus hapus saja ya kemudian jika teman-teman ingin mengganti backgroundnya klik ini ya pada banyak pilihan background disini bahkan bisa juga menambahkan background gambar sesuai dengan keinginan teman-teman bisa diklik banyak pilihannya tapi saya biasanya menggunakan yang default atau yang warna putih nah ini sudah bisa digunakan teman-teman sekalian jika ingin menambahkan kotak judul bisa disini mungkin kesepakatan kelas oke ini untuk mengatur hurufnya ini untuk mengatur warnanya selanjutnya untuk mengisi ini kan teman-teman bisa mengakses atau mengelola ini kan dimainkan di sticky note nya teman-teman bisa pilih warnanya dan seterusnya tapi ini nanti teman-teman jika link jambot ini sudah siap untuk digunakan nah sampai disini papan tulis online atau jambot ini sudah siap digunakan teman-teman sekalian nah lalu kemudian bagaimana caranya agar jambot ini bisa diakses oleh audience kita oleh peserta didik kita lalu kemudian bisa diedit oleh audience kita atau peserta didik kita karena ada hal yang sepilih memang disini teman-teman meskipun sudah jadi begini tapi kalau teman-teman tidak bisa mengelola link jambotnya maka itu tidak bisa diedit oleh orang lain seperti itu itu hanya bisa diedit oleh diri kita sendiri jadi orang lain yang mendapatkan link jambot kita tidak mendapatkan izin untuk mengedit seperti itu padahal kita membuat link jambot ini kan peruntukannya agar terjadi pembelajaran yang interaktif seperti itu pembelajaran yang progresif jadi kita berharap link jambot ini selain bisa dilihat juga bisa di edit oleh audience atau peserta didik kita nah bagaimana caranya caranya teman-teman disini kan sudah ada link jambot yang tadi ini dia ya teman-teman klik disini klik kanan kemudian klik dapatkan link dapatkan link nah disini akan muncul link jambotnya teman-teman nah ini kan dibatasi nih ya saja orang yang ditambahkan yang dapat membuka link ini nah ini teman-teman ganti ganti dia menjadi siapa saja yang memiliki link ya siapa saja yang memiliki link kemudian disini ada keterangan lihat saja ya teman-teman teman-teman yang punya link hanya bisa melihat saja ini diganti teman-teman menjadi editor seperti itu nah ketika ini sudah diganti ke editor maka siapapun yang punya link ini dia bisa melakukan editing terhadap jambot tersebut itu mari kita coba teman-teman sekalian ya kita coba disini disalah satu grup saya saya coba disini ya ya saya coba disini saja oke nah klik oke sekarang kita coba ya teman-teman ya ini kita tutup saja kita coba ini juga kita tutup yuk kita coba klik ini sudah berhasil terbuka sekarang apakah ini sudah bisa diakses dan diedit kita coba ya 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 ganti teman-teman bisa klik disini ya biar tepat oke nah ini sudah bisa teman-teman sekalian oke gitu sama lagi ya ini sudah bisa diedit teman-teman semuanya sudah jadi seperti ini maka papan tulis online atau jambot ini sudah bisa di edit teman-teman semuanya sudah jadi seperti ini maka papan tulis online atau jump sudah siap digunakan bisa diakses oleh siapa saja dan bisa diedit oleh siapa saja terutama audiens dan peserta didik kita demikian teman-teman sekalian belajar dan berbagi hari ini dan mudahan bermanfaat jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe like dan tinggalkan komen teman-teman di kolom komentar terima kasih